Rema hari ini, Yesaya 32 ayat 17 Dimana ada kebenaran, disitu akan tumbuh damai sejahtera Dan akibat kebenaran, ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya Sudah beberapa minggu terakhir ini, Kara bergumul mengenai jadwal sehari-harinya Ia merasa kegiatannya setiap hari selalu penuh, sehingga ia tidak memiliki waktu untuk bersenang-senang Semua berawal semenjak pandemi, yang mengharuskan Kara bekerja dari rumah Ia harus bisa membagi waktu antara bekerja, mengurus rumah, dan mengajari anaknya Sementara itu, ia juga masih memiliki tanggung jawab dalam pelayanan Kemudian ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pelayanan Namun, selepas mengundurkan diri dari pelayanan, ia tak kunjung merasakan damai Ia pun menyadari sesuatu, bahwasannya damai yang tak ia rasakan Bukan karena kesibukan dalam pelayanan, melainkan karena api rohnya yang mulai meredup Terkadang, kita dihadapkan pada dua atau lebih pilihan yang mengharuskan kita mengambil keputusan Ketika jalan yang kita ambil ternyata sebuah keputusan yang salah Seringkali kita akan merasa menyesal Perasaan menyesal tersebut biasanya diikuti dengan tidak adanya rasa damai dalam hati kita Terlebih ketika dalam pengambilan keputusan, kita tidak melibatkan Tuhan atau bahkan menyalahkan Tuhan Seperti yang dilakukan Kara dalam ilustrasi cerita di atas Saat keputusan tersebut memberikan dampak yang fatal bagi hidup kita Kita cenderung merasa putus asa, kecewa, bahkan mungkin sampai menyalahkan Tuhan Ya, keputusan kita sangat berpengaruh besar pada kedamaian yang kita rasakan dalam hati kita Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengandalkan Tuhan dan banyak bertanya kepadanya Saat dihadapkan pada beberapa pilihan Baik itu tentang pasangan hidup, pekerjaan, masa depan, dan sebagainya Izinkan roh kudus berdaulat atas kita untuk memimpin dan mengarahkan kita Sehingga kita tidak akan pernah salah dalam memutuskan suatu hal Oleh karena itu, bangun hubungan yang erat dengan roh kudus Ikuti setiap kegerakan dan remah di gereja kita Ketika api roh kita senantiasa terjaga Kepekaan kita terhadap suara Tuhan akan dipertajam Dan kita pun tidak akan pernah salah dalam melangkah Menurut Anda, mengapa keputusan kita dapat menentukan kedamaian kita? Sudah pernahkah Anda salah dalam mengambil keputusan? Apa yang Anda rasakan saat itu? Apa langkah yang akan Anda ambil untuk mengaplikasikan rendungan pada hari ini? Bapak berikanlah kami hikmatmu Dan tuntunlah langkah setiap kami Supaya setiap keputusan yang kami ambil Bukanlah keputusan kami semata sebagai manusia Tetapi sesuai dengan apa yang engkau kehendaki dalam hidup kami Sehingga damai sejahtera surgawi Boleh senantiasa ada dalam hati kami Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Keputusan kita menentukan kedamaian kita Terima kasih telah menonton!